Drama dan perdebatan dalam sidang kesaksian sekitar Pilpres 2019 ini memang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Yes, dan kami juga sudah terhubung dengan Mayfri Syari yang kini memantau sidang langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Ini akan menyampaikan situasi di sana saat ini. Silahkan Mayfri. Ya, DNA juga ada benar sekali sejumlah perdebatan atau beberapa perdebatan ini memang terjadi di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Di mana dalam sidang yang berlangsung pada pukul 9 pagi tadi, dalam perdebatan ini mulai dari jumlah jurubicara yang diperbolehkan untuk kemudian nanti bertanya kepada para saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon, yakni berjumlah 15 orang saksi fakta, ada juga 2 orang saksi ahli yang sudah disiapkan. Tadi sempat juga didebatkan siapa-siapa saja yang berhak untuk kemudian nanti bertanya kepada para saksi yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan hari ini. Selain itu, keterangan dari saksi yang sudah menyampaikan keterangannya, yaitu saksi pertama yang merupakan Direktur IT dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang bernama Agus Maksum. Ini juga tadi sempat menimbulkan perdebatan di antara hadirin yang sudah berada di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Karena memang tadi saksi pertama atau Agus Maksum ini tadi sempat mengaku bahwa dirinya sudah menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan berupa DPT Invalid yang mengaku sudah melaporkannya kepada pihak KPU per tanggal 1 Maret 2019. Namun memang belum ada follow-up lebih lanjut dari pihak KPU. Oleh karena itu, dirinya mengaku hal itu menjadi salah satu hal yang perlu dipermasalahkan dalam sengketa hasil Pilpres 2019 ini. Tadi juga pihaknya atau Agus Maksum ini menyatakan ada sebanyak 17,5 juta orang yang masuk dalam DPT bermasalah. Hal ini disinyalir berdasarkan adanya temuan dari kakak yang bermasalah, kartu keluarga yang bermasalah, kemudian juga ada tanggal lahir ganda yang terdapat dalam orang-orang yang terdaftar dalam DPT tersebut. Ini persidangan masih akan terus berlanjut karena hari ini agenda persidangan seperti yang tadi saya sudah sebutkan pihak pemohon, yaitu Prabowo Sandi yang dalam hal ini diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya dengan Ketua Bambang Wijoyanto. Ini menghadirkan 15 orang saksi fakta dan juga 2 orang saksi ahli yang nantinya akan memberikan keterangan dan juga akan menguatkan dan membuktikan dugaan-dugaan atau petitum-petitum yang ia sampaikan pada sidang perdana yang digelar di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada 14 Juni 2019 lalu. Sementara itu terkait dengan pengamanan, ini untuk memastikan jalannya sidang ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar pihak kepolisian ini masih terus menurunkan personil kepolisian untuk mengamankan area di sekitar Mahkamah Konstitusi namun yang berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, ini pada sidang ketiga ini memang jalan di depan Mahkamah Konstitusi atau tempatnya di jalan Medan Merdeka Barat ini tidak ditutup, artinya publik ini dapat mengakses jalan ini tidak seperti sidang-sidang sebelumnya. Kebalik ke Dea dan juga Adam.